Kamu yang udah sering ketipu belanja online, ekstensi rambut sambungnya yang asli ternyata pas datang itu palsu sintetis atau campuran? Yuk sini kita bahas gimana caranya kamu membedakan ekstensi yang asli dan yang sintetis. Kalau yang asli itu, satu, dia biasanya bisa dicatok dan bisa dikerli. Kalau yang sintetis itu dicatok suhu yang panas atau kalau dicatok pakai suhu yang panas itu dia bakalan meleleh, meleleh dan gak krus ya. Yang kedua, kalau misalkan sintetis itu dikerli kayak gini bakalan ngelose-ngelose-ngelosnya jadi gak akan kriwil kayak gitu ya kan. Nah kalau yang asli itu cirinya kalau misalkan kamu habis beli ekstensi, nah langsung aja dicatok. Cobain dicatok dengan suhu catokan yang terpanas-panasnya, misalkan berapa, mau 200 boleh, 220, 230. Dan boleh kalau misalkan habis dicatok suhu panas tertinggi itu dia aman, gak rusak, gak meleleh dan gak ngeper, gak ngaret, gak ngekrus. Dan itu bisa dijamin bahwa ekstensi yang kamu beli itu asli. Nah terus kalau misalkan yang sintetis atau palsu itu kalau misalkan dibakar atau dicatok dia bau plastik. Karena memang dia bahan dasarnya kalau yang palsu dan campuran itu dia bahan-bahan dasarnya kalau bukan plastik ya fiber seperti itu ya. Nah bedanya sama rambut yang asli, ekstensinya yang asli itu kalau misalkan dia kamu cobain deh, coba aja bakar deh satu helai atau dua helai. Pasti baunya juga beda ya, bau rambut seperti itu ya. Nah terus ini kita bakalan ngasih unjuk pamer juga bahwa... Kalau misalkan kamu tipe cewek yang kalau di ekstensi itu gak puas, kalau belum di styling pake catokan curly, kita pake catokan curly-nya yang Sultan T ya. Catokan Tasha Farasa Remington punya. Kamu yang pengen beli harganya Rp1.500.000 langsung klik ke ranjang belanja disini sama ekstensi.